Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky. Di beberapa komen Youtube masih banyak dari teman-teman yang menanyakan gimana caranya melakukan root di HP Android. Dan di video kali ini saya akan membagikan cara untuk melakukan root di semua Android. Dan ini kita lakukan tanpa menggunakan PC ya. Oke, dan langsung aja kita masuk ke caranya. Untuk melakukan root tanpa menggunakan PC, di sini ada 2 syarat. Yang pertama yaitu kita sudah terinstall TWRP atau terinstall recovery. Apapun itu, bisa TWRP, bisa Orange Fox, dan lain sebagainya. Dan syarat yang kedua yaitu kita download dulu untuk file Magisk-nya karena nanti kita akan root dengan menggunakan Magisk. Dan untuk link downloadnya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa langsung aja download di kolom deskripsi ya. Oke, pertama kita cek dulu di HP saya ini apakah sudah terroot atau belum. Di sini saya menggunakan rootchecker ya. Teman-teman di sini juga bisa download aplikasi ini di Playstore dengan gratis. Di sini langsung aja kita coba verifikasi root. Dan di situ ada keterangannya, sorry, root access is not properly installed. Artinya di sini HP saya masih belum terroot. Dan mari langsung aja kita root caranya. Yang pertama yaitu kita masuk ke recovery kita ya, atau ke TWRP kita. Ya, oke dan setelah kita masuk di recovery, di sini kita langsung aja install ya. Kita cari untuk file Magisk yang telah kita download. Dan di sini bisa teman-teman lihat, di sini Magisk-nya masih dalam bentuk APK. Jadi kita tidak bisa menginstallnya. Kita klik dan tahan, kemudian kita rename. Dan di sini untuk APK-nya kita ubah menjadi zip. Oke, kita zip. Kemudian kita klik centang dan di sini kita swap. Oke, setelah ini kita kembali lagi dan di sini kita pilih Magisk. Kemudian kita swap di sini untuk proses penginstalannya. Dan di sini untuk proses penginstalannya ini sudah berlangsung. Kita tunggu aja hingga proses penginstalannya ini selesai guys. Oke, dan setelah proses penginstalannya ini selesai, kita bisa langsung pilih reboot system. Dan di sini kita tunggu hingga masuk ke HP kita. Oke, dan setelah kita masuk di menu HP kita seperti ini, kita cari ya untuk aplikasi yang namanya itu Magisk. Apabila masih belum ditemukan aplikasi Magisk, jadi di sini kita harus menginstallnya secara manual. Kita masuk ke file Magisk Manager yang telah kita download tadi. Dan di sini bisa kita lihat Magisk saya masih dalam bentuk zip. Dan di sini kita ubah lagi menjadi APK. Kita tap dan tahan. Di sini kita klik dan kita pilih rename. Untuk zipnya, di sini kita pilih menjadi APK. Agar bisa terinstall. Setelah itu kita pilih aja untuk filenya. Kita klik continue dan kita install seperti biasa. Dan di sini kita tunggu aja hingga proses penginstalan selesai. Setelah itu kita langsung pilih open. Dan di sini kita, ya, kita sudah masuk di menunya. Dan sekarang kita langsung aja cek dengan menggunakan root checker. Oke, kita tunggu. Dan di sini kita pilih verifikasi, ya. Kita pilih green aja. Dan, ya, di sini kita bisa lihat Congratulations, root access is properly installed. Artinya di sini HP saya sudah berhasil ter-root, guys. Dan setelah di root ini, kita bisa melakukan banyak sekali kustomisasi. Misalnya kita menginstall modul game dan lain sebagainya. Agar performa HP kita itu menjadi tambah oke aja. Namun perlu kita ingat bahwa setelah kita lakukan root ini, aplikasi banking tidak dapat kita gunakan di HP kita. Karena HP kita terdeteksi root. Misalnya BRI banking, mandiri banking, dan lain sebagainya. Tidak akan bisa kita install di HP kita, guys. Oke, itu cara untuk melakukan root di Android tanpa menggunakan PC. Apabila kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan juga subscribe-nya. Kalau kalian tidak suka, klik tombol dislike-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.